Ada sebuah hadith yang menyatakan bahwa seseorang yang senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW Kelak di yaumil qiyamah, dia akan dijaga oleh cahaya di atas sirot Untuk nyebrang selamat masuk ke dalam surganya Allah SWT Jadi nyebrangnya dituntun Dijaga tidak sampai jatuh ke neraka Nyebrang selamat barokah dari cahaya Yang dibaca dulu ketika di dunia dengan memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Jadi sholawat Sholawat kanjeng Nabi Muhammad SAW diistikomahkan entah sehari seratus kali, entah seribu kali Ada yang serpuluh ribu kali, ada yang seratus ribu kali, ada yang lima puluh ribu kali Ada yang dua puluh lima ribu kali, ada yang gak bocoblas Nah yang istikomah-istikomah sholawat ini Insya Allah yaumil qiyamah kalau nyebrang sirot akan selamat masuk ke dalam surga Di sirot itu tidak akan menemui gangguan Karena di sirot itu juga ada gangguan Di sirot itu juga ada gangguan Panasnya api yang di bawah Tegangnya Kan Medeni Datar sesuatu jembatan yang seperti itu Jembatan Jembatan biasa Medeni seperti itu Mengerikan Apalagi rambut satu dijadikan dibagi itu Dibagi tujuh kan kalau tidak Rambut Satu dibagi tujuh Tipis Tipis Seperti jembatan tol begitu Botan Tidak Satu rambut dibagi tujuh Satu rambut kita jalan gak bisa Dibagi tujuh Maka nyebrangnya itu Bukan dengan kemampuan kakinya Tidak mau Tidak kuat Aku biasa pencak di dunia Sekil ku kuat Insya Allah Aduh ini itu pekoro pencak Namun sewa orang yang Lumpuh pun di dunia Kalau dia beribadah baik Dia akan cepat sekali masuk ke dalam surga Walaupun ahli pencak Ahli kanuragan Ahli mancal sepeda Atau ahli mancal kancani Itu dia kalau nyebrang di sirot Kalau dia gak beribadah kepada Allah Itu sudah bukan mengenai kekuatan otot lagi Sudah gak usum Sudah gak musimnya lagi Otot ini sudah gak berfungsi lagi Otot ini Itu sudah bukan kekuatan otot yang nyebrang Itu kekuatan amal Semakin baik amalnya di dunia Semakin kuat ototnya nanti Ini itu gizinya Gizi kaki Gizi untuk kaki Vitamin K Vitamin Kaki Untuk nyebrang ke sirot Masuk ke dalam surganya Allah Itu vitaminnya vitamin amal Bukan vitamin Vitamin Ginseng Atau herbal-herbal Atau obat Vitamin-vitamin A, B, C, D Eh bukan Tapi saat itu vitaminnya namanya A Amal Vitamin amal Nah kalau amalnya baik di dunia Ya nyebrangnya bakal baik Nah diantara amalan yang membuat Seseorang selamat masuk ke dalam surganya Allah Terlindungi dan tidak akan mendapatkan Kesusahan adalah diantaranya Seringnya membaca salawat kepada ganjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga diantaranya adalah Bahwa subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala Akan memuji seseorang tersebut Di antara para malaikat Dan para arwahnya orang-orang yang soleh Arwah-arwahnya para anbiya wal-mursalin Kenapa? Karena Orang yang salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Memohon kepada Allah Untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga mengagungkan kepada ganjeng Nabi Dia minta untuk Allah mengagungkan ganjeng Nabi Maka Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Al-jazah min jensil amal itu berlaku Balasan itu sesuai dengan amalnya itu berlaku Seseorang yang memuji Maka akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hadapan para malaikat Dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi seseorang yang memuji Nabi Muhammad di dunia Dia yang memuji kepada Rasulullah Bersolawat kepada Rasulullah Dan dia berdoa Dengan doa-doa yang indah untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kan solawat itu intinya kan doa Kan kita tidak memberi solawat langsung ke Rasul Kita akan minta perantara lewat Allah subhanahu wa ta'ala Makanya seseorang yang solawatan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Allah ya Allah Allahumma itu kan artinya ya Allah Allahumma ya rabbana ya rabbi atau maulaya Itu artinya ya Allah sama Ya Tuhanku Salli ala sayyidina muhammadin Berikanlah solawat dan salam kepada kanjeng Nabi Berarti kita masih minta lagi ke Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita masih minta ke Allah untuk memberi solawat kepada Nabi Bukan kita memberi solawat kepada Nabi Tapi kita minta kepada Allah Supaya Allah memberikan ke kanjeng Nabi Jadi masih minta ke Allah dulu Nah berarti kan seorang yang solawat ini Lapor ke Allah Minta agar diberi pujiannya kepada Nabi Muhammad Nah karena Allah ini mencintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka juga yang bersolawat akan dipuji balesannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara malaikat dan para arwah solihin tersebut Jadi orang yang suka solawatan di dunia itu terkenal di langit Terkenal Poro malaikat, poro arwah, solihin itu kenal semua Ini sering istiqomah solawat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena dibalas oleh Allah Kan dibalas solawat Juga dibalas amal yang lain Masalah alaiya solatan wa khidatan sallallahu alaihi biha Ashroh Siapa yang solawatin pada saya satu kali Dibalas oleh Allah solawat sepuluh kali Dibalas Orang solawatan muji Juga dibalas pujian Jadi orang yang solawatan kepada Nabi Muhammad Dengan membaca solawat Sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam Sehari sekian, sehari sekian, sehari sekian Di istiqomahkan Itu harum namanya Harum namanya Di sisi Allah dan di sisi Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!